Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya sekarang berada di Istana Asia Sri Indra Istana ini Berarsitektur Eropa, Arab Dan Melayu Nah inilah gabungan dari beberapa seni Di Istana Asia ini Yang Bangunannya Begitu indah dan kok Sampai Ini Seabad, dua abad yang lalu Sampai sekarang masih Begitu indahnya Nah ini depan saya ini Bu Rin Dan Mas Pajar Begitu indahnya Bagus sekali Assalamualaikum Permisi saya ambil foto Pak ya Nampak apa Pak Nampak apa Dari Dinas Perwisata Alhamdulillah Ini dari Jakarta Pak Namanya Pak Pajar Ini Bu Rin Dari Bungkalis Kalau saya yang rakip dari LPNP Riau Di Pekanbaru Bu Rin Nangisi Bu Nah tamu Ya Alhamdulillah Saya pergi Melihat Ini dalam kerajaan Sultan Syarif Kasim Ya inilah Suasananya Dalam ruangan ini Nah coba lihat Itu Sultannya di tengah Mulai dari sini Yang hulu balangnya Nah ini Para Perdana Menterinya Para Hakimnya Nah inilah Di Kerajaan Sri Indrapura ini Yang terletak di Kabupaten Sia Yang dahulunya Termasuk Kabupaten Bungkalis Sekarang Kabupaten Sia Sendiri Sri Indrapura Nah inilah Dengan gambarnya Yang cukup Menarik Merupakan wisata Internasional Nah ini Nah kerajaannya Di bagian di dalam Wah ini indahnya Wah ini lampunya hidup Ya terus Ini Bahagian dalamnya Ya ini Mungkin ini sekitar Ruangan makannya Ruangan makan Ya ini ada lampu hiasnya Yang begitu indah Wah ini bagian Lotengnya Ya ini Bagian Ya ini ada cerminnya Kacanya Ini dia Kemudian kita lihat Ini foto Sultan Sarif Kasim ini Pak ya Yang dua ini Ini ya Ini yang bernama Sultan Sarif Kasim ini ya Sultan Sarif Kasim 2 Dengan Permaisuri Dari mana Bu Selamat siang Bapak menanyakan ke saya Iya Dari mana Dari mana Bapak rekam saya Bapak minta izin ke saya Oh iya minta izin Boleh kan Untuk kepentingan nama Bapak Ini untuk pendidikan Pendidikan Dari Pendidikan Pekanbaru Riau Ya Bapak perlu bantuan Apa dari saya Ah iya Ibu dari mana Oh Saya Saya dari Universitas Pertahanan Pertahanan di mana Di Jakarta Oh Sudah berapa lama disini Kenapa Sudah berapa lama disini Di mana Di Riau Baru kemarin Baru kemarin ya Apa ada kesan-kesannya Setelah mengunjungi Kerajaan Siak ini Nama saya Lati Mumpuni Markono Saya dari Bapak Turunan Di Papua Alaman Dan dari Kesultanan Jogja Alhamdulillah Saya sangat menghargai Dan menghormati Apa yang telah dipayarkan Pemerintah daerah Yang ada di Sia Dalam menjaga Fisitas Dari mulai alaman Sampai Bangunan fisik Dan seiksinya Iya Panggilan singkat Bu Ibu apa Bu Masya Latri Bu Latri ya Keturunan Dari kerajaan juga Saya sosial Bukan masalah itu Saya tidak akan menggunakan Kelar Saya lebih banyak menggunakan Kelar Kelar Akademis Saya sosial Sosial S3 Doktor Alhamdulillah Iya Apa yang bisa saya bantu Nah ini kesan-kesannya Saran-sarannya Bu Apa berangkat Untuk Masa yang akan datang Bapak di bidang pendidikan Bidang pendidikan Yang hubungannya dengan sejarah Kita tidak bisa lepas dari sejarah Artinya adalah Bahwa Pastinya bangunan ini Tidak akan ada kegunaannya Bagi kita bagi anak-anak Kalau tidak dikenalkan Artinya sejarah Peradaban siang Dari masa ke masa Bisa disesun dengan Lebih responsif Terhadap anak Padahal sesuai dengan Bahasa anak Sesuai dengan tugas Oh begitu ya Sejarah lebih menghubungi Bisa diterima oleh Anak-anak Sebagai bagian dari Dirinya Iya Jadi bukan Ini istana Bagian berhubung ke istana Tapi tidak ada esensi Ya terima kasih Bu ya Ini saya Terima kasih Ini Dr. M. Rakib Dari UIN Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Oh Pekanbaru Pak Pak Dr. Muhammad Rakib Jamari Bertugas di bagian pendidikan Bagian pelatihan guru-guru Di LPNP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sebagai Widya Iswara Terima kasih Bu Sampai Saya bisa datang dari WN Ya dari WN WN Jakarta Alhamdulillah Bagaimana Bu Rin Ini kaca Permaisuri Eh ini kaca Permaisuri Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian M. Rakib Jamari Melaporkan Inilah kaca Atau cermin Permaisuri Saya lihat dari belakang Biar lebih jelas ya Ah inilah cermin Milik Permaisuri Permaisuri Sultan Syarif Kasim Dua Pekanbaru Riau Indonesia Ah inilah cerminnya Rasanya bahagia sekali Mengunjungi Situs bersejarah ini Wah ini tangga naik ke atas ya Oh satu Ini tangga ini Kalau diperlihat ini Paling tidak ini 8 meter ada ini Oh ini lemari yang tidak bisa dibuka Sampai sekarang Kena kuncinya Dan tidak tahu pula siapa yang membuka kuncinya ya Kalau cerita daripada kuncinya ini Waktu Sultan mau Berobat ke Bambai rumah sakit Bekan baru Kunci itu dibuangkan Dicampakan ke Selesia Kita kurang tahu alasannya apa Karena dia tidak mempunyai keturunan Tidak ada yang dipercayakan lagi Sampai saat ini Belum ada yang Mampu untuk membukanya Masih Belum tahu juga isinya Tidak dipindah-pindahkan Pak Ini apa tulisan di sini Pak Berangkasnya Lemari besi Ini berangkas Nah ini lagi Ini bagian luar Istana Sri Indrabura Itu bagian sepatunya Wah ini lagi Nah Bapak itu selesor Sebelah sekalian Inilah depannya Nah Bagian belakang ini Bagian belakang Larisia Sri Indrabura Nah di mana saya Lepas ini Wah Bapaknya Seperti Bagian belakangnya Dan Masih ada Ada yang lain lagi Makanya Itu di sana Itu barangkali tempat Satpamnya Atau pengawal istana Yang kelihatan Dari sini Nah demikian Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merajahi kita semua Saya Melaporkan Dari Sri Indrabura Saya dari kantor LVMP Pekan Baru Dari Indonesia Mudah-mudahan Liputan saya ini Bermanfaat Bagi Masyarakat Seluruh Indonesia Nah ini Yang kelihatan di atas Terus Semoga bermanfaat Dari saya cukup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh